Rio de Janeiro menjadi perwakilan Brasil untuk jaringan kota maju pada hari Selasa 27 Oktober lalu. Organisasi ini bertujuan untuk mencari solusi bagi tantangan kota-kota berkembang, serta menfasilitasi pembagian pengetahuan antara pemimpin-pemimpin swasta, publik, non-profit, akademi, serta rakyat, yang juga dikenal sebagai Q-Helix atau Helix Queen Temple. Sebuah upacara pendana tanganan singkat diadakan di pusat Rio de Janeiro di Marvellous Port pada hari Selasa, di mana proyek senilai Rp 8 miliar ini sedang diwujudkan. Menurut Presiden Kota Maju, Michael Lake, kota-kota lain di jaringan tersebut dapat belajar banyak dari pengalaman Rio yang mempersiapkan dirinya sebagai tuan rumah olimpiade. Rio de Janeiro menjadi tuan rumah olimpiade 2016 telah menjadi kesempatan besar bagi kota ini untuk berpikir tentang masa depannya berinvestasi dengan cara yang tidak dapat dilakukan kota-kota lain besar-besaran dalam waktu yang singkat. Pandangan ini tentang bagaimana sebuah kota terlihat di abad ke-21 akan membentuk masa depan kota-kota lain jika kita belajar dari pengalaman Rio de Janeiro. Koordinator Hubungan Internasional untuk Balai Kota Rio, Laudemar Augiar berkata, penandatanganan ini merupakan momen penting bagi kota itu di mata dunia. Ini sangat penting. Ini menandakan bahwa di selatan global dan Rio de Janeiro adalah contoh dari ini, kita dapat berbagi dan menawarkan ide-ide yang akan digunakan di negara-negara berkembang. Untuk dapat bergabung di jaringan ini, sebuah kota harus memastikan partisipasi dari pemerintah kota dan setidaknya satu universitas, serta mengembangkan dewan penasihat lokal yang mewakilkan struktur QHELIC. Menurut organisasi, kota-kota dipilih dengan ciri-ciri yang sama seperti daerah metropolitan menengah dengan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan ikatan yang kuat kependidikan tinggi, inovasi, dan teknologi. Terima kasih telah menonton!